Intro Pemirsa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sudah melaksanakan penyerahan SPPT PBB P2 Tahun 2024 untuk 21 kecamatan dari 5 UPT yang ada di Kabupaten Kampar dengan harapan pencapaian sosialisasi realisasi pajak dapat terlaksana dengan maksimal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sudah melaksanakan penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan SPPT PBB P2 Tahun 2024 untuk 21 kecamatan di 5 wilayah UPT Bapenda Kampar dengan tujuan agar pencapaian realisasi pendapatan asli daerah dapat dicapai dengan maksimal Dalam hal ini Bapenda Kabupaten Kampar juga menyasar di seluruh wilayah desa, kelurahan, dan kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar di bawah seluruh UPT wilayah Bapenda Kabupaten Kampar Kepala Bapenda Kampar, Holidah menegaskan seluruh SPPT PBB P2 Tahun 2024 yang sudah diserahkan di seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kampar nantinya akan disampaikan dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat dapat berperan aktif untuk membayar pajak dalam menunjang realisasi pencapaian kemajuan pembangunan di daerah Pihaknya juga menyampaikan terkait pentingnya membayar pajak untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Kampar karena sangat dibutuhkan kerjasama antara seluruh stakeholder untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Kampar Manfaat membayar pajak dapat dirasakan di seluruh sektor terutama di bidang pelayanan kepada masyarakat yakni di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, dan berbagai sektor pembangunan lainnya Untuk itu dirinya berharap perolehan pajak di UPT 3 Bapenda Kampar dapat semakin dioptimalkan dengan baik Hal ini juga sesuai dengan harapan penjabat Bupati Kampar Hambali agar pendapatan pajak di Kabupaten Kampar dapat mencapai target karena pajak juga sangat berdampak terhadap pelayanan yang nantinya akan diterima oleh masyarakat termasuk dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kampar Alhamdulillah hari ini kita sudah laksanakan informasi kenderjaan dari kolektor Dengan acara ini kita mengharapkan PAD kita meningkat dengan sektor dari pajak PBB P2 tersebut Sejauh ini untuk tahapan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana kita lakukan? Baik, sejauh ini selama ini kita sudah lakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dan mengadakan teks mobil dengan bekerja sama dengan wang riau dan lain sebagainya Kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, apusias masyarakat sendiri dalam membayar pajak dari tahun ke tahun bagaimana evaluasi kita? Baik, memang berbagai upaya yang kami lakukan karena pajak ini kadang-kadang mesti kita paksakan karena ada kelupaan Jadi itu kami lakukan sosialisasi agar contohnya seperti SPPT PBB ini Surat Pemberitaan Pajak tahun lani untuk tahun 2024 kita pastikan sampai ke wajib pajak yang langsung kita serahkan sekarang ke desa dengan melalui kolektor tersebut Pencapaiannya meningkat kan dari tahun ke tahun, dari target? Ya, Alhamdulillah meningkat Dukungan pencapaian realisasi pajak daerah juga disampaikan oleh pihak kecematan, desa maupun pihak kelurahan yang ada di Kabupaten Kampar Camat Tambang, Jamilus mengatakan pihak kecematan dalam hal ini juga sangat mendukung penuh Bapenda Kampar agar program sosialisasi pajak kepada masyarakat dapat realisasikan dengan maksimal Apalagi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga sangat diputuhkan untuk menambah pendapatan asli daerah dari sektor pajak Untuk itu pihaknya juga mendorong kepada seluruh desa dan kelurahan yang ada di kecematan tambang agar dapat melakukan sosialisasi terkait pentingnya membayar pajak kepada masyarakat Untuk kecematan tambang sendiri, realisasi pencapaian pendapatan asli daerah dari sektor pajak juga mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya Jadi dengan trik seperti ini, mudah-mudahan mereka salah satu cara untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak Ada peningkatan, Pak, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya untuk participasi masyarakat Untuk tiap tahun selalu ada peningkatan Sementara itu, Kepala Desa Tare Bangun Andra Maistar menjelaskan Sebelumnya pihak desa juga telah melakukan sosialisasi terkait pentingnya membayar pajak kepada masyarakat Hal ini dilakukan mengingat sejumlah pelayanan yang diberikan juga mewajibkan untuk melampirkan bukti pembayaran pajak Hal ini diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak untuk menunjang pembangunan daerah Dengan adanya surat edaran dari pemerintah Kota Kampar Dari Bapak PJ Bupati Kampar tentu ini merupakan spirit bagi kami pemerintah desa Karena ketika pemerintah desa ini langsung bersentuhan dengan masyarakat Untuk memaksakan sesuatu kepada masyarakat ketika masyarakat hendak dilayani tentu susah Tapi dengan ada surat edaran ini kita bisa sosialisasikan kepada masyarakat Memberikan dukungan penuh agar pendapatan daerah ini maksimal Perolehan pendapatan dari sektor pajak nantinya juga berdampak pada peningkatan pelayanan untuk masyarakat Salah satunya pelayanan di bidang infrastruktur, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis yang dibutuhkan masyarakat Dari Kampar Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan